Halo Sobat Timnas Kompek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantan pelatih Timnas Korea Selatan Klinsman telah muncul sebagai kandidat Ia sangat memahami sepak bola Asia Demikian Almasri Alyao menulis Selain jargon Klinsman, nama Hervey Renard kembali muncul Pelatih asal Perancis ini pernah menukangi The Grand Falcons pada 2019-2023 Termasuk mendampingi tim di Piala Dunia 2022 Qatar Tak hanya dua nama mentereng itu, mantan pelatih Timnas Brazil, Tite Juga dirumorkan masuk kandidat dengan Mancini Setelah tak kunjung menemukan tetik terang, Arab Saudi disebut gak segan-segan Mengeluarkan kucuran dana bernilai ratusan miliar Demi bisa meraih kemenangan saat bertamu ke Indonesia pada match day bulan depan Dikarenakan performa sekotasuan Mancini tak kunjung membaik Membuat pelatih asal Italia tersebut Disebut-sebut akan segera didepakkan Dari kursi kepelatihan Hal itu makin kuat setelah diberitakan oleh media Italia langsung Yang menyebut kalau Mancini saat ini karirnya sudah berada di tepi jurang Jika benar itu terjadi, maka SAFF, selaku Federasi Sepak Bola Arab Saudi Harus memberikan kompensasi atas pemecatan tersebut Di satu sisi, mereka harus mencari penggantinya secepat mungkin Agar tak memperparah performa The Falcon Kalau ditinggal Mancini Dan dari situ, muncul nama legenda Real Madrid yang kabarnya menjadi kandidat kuat Lantas seperti apa keadaan Timnas Saudi sekarang? Mari kita ulas Pada kalender FIFA bulan November mendatang Timnas harus berjuang mati-matian di kandang sendiri menghadapi dua raksasa Asia Yang sudah berlangganan masuk piala dunia Dimana skuat Garuda akan menjemuh Jepang pada 15 November Lalu Arab Saudi pada 19 Novembernya Yang akan sama-sama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Namun kali ini, kita bahas Arab Saudi saja ya teman-teman Sebab kabarnya, pelatih kepala mereka sedang dalam masa-masa kritis karirnya Setelah sebelumnya, Arab Saudi tak kunjung menemukan performa terbaiknya Di pertandingan-pertandingan kualifikasi piala dunia round 3 Mulai dari laga pertama, langsung mengalami hasil seri saat menjamu kita Hingga di dua laga terakhir, mereka hanya mampu meraih 1 poin saja Usa kalah 0-2 dari Jepang Dan imbang kosong sama, dari Bahrain Dan itu dikandang sendiri semuanya lagi Sedangkan pertandingan bawang China Jadi satu-satunya laga yang dimenangkan oleh juru taktik asal Italia tersebut Dari hasil tadi, bisa dibilang buruk bagi tim sekelas Arab Saudi Soalnya, lawan-lawan yang di atas mereka Menurut peringkat FIFA, hanya Australia dan Jepang Sedangkan yang lainnya di bawahnya Sehingga, kini Arab Saudi harus puas bertengger di peringkat 3 klasmen sementara grup C Dengan 5 poin sama seperti Bahrain, Australia Serta jauh dari sang pemunca klasmen yang punya 10 poin Dan ini jauh meleset dari apa yang diinginkan Terkait rumor pemecatan Mansini, Yasser Al-Masehal Presiden Federasi Sepakbola Saudi atau SEFF Telah menyatakan ketidakpuasannya dengan performa tim Khususnya di putaran ketiga ini Namun ia menahan diri untuk tidak mengambil keputusan yang terburu-buru Tidak dapat diterima untuk tidak meraih kemenangan dalam 3 pertandingan kandang Tetapi keputusan yang tepat akan segera diambil Kata Al-Masehal Keputusan yang tepat akan dibuat setelah bertemu dengan pelatih dan komite teknis Seperti yang diketahui, Roberto Mancini sendiri merupakan pelatih asal Italia yang sudah berkelas dunia Dengan segudang pengalaman menukangi tim-tim top Eropa macam Inter, Manchester City Hingga pernah membawa timnas Italia juara Euro 2021 Namun dari pengalaman tersebut, ternyata ia tak mampu membayar publik Arab yang berekspektasi tinggi dengannya Sehingga banyak rumor yang menyebut, cerut taktik 59 tahun tersebut akan segera terdebak dalam waktu dekat Dan rumor panas itu kini makin lengkap setelah media ternama Italia Gazzetta dello Sport menyebut Mancini sebenarnya sudah berada di ambang pemecatan Dimana media tersebut menulis jika kebersamaan Mancini dan Arab Saudi sudah berakhir Dan keputusan sudah diambil oleh pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi Jam kerja Roberto Mancini di bangku cadangan Arab Saudi sudah tinggal menghitung jam Setelah hasil negatif terbaru dan pernyataan Presiden tentang pilihan yang harus segera diambil Federasi Sepak Bola Saudi memutuskan untuk memecat mantan pelatih juara Eropa bersama Italia pada tahun 2021 Tulis artikel media Italia tersebut Meskipun begitu, masih belum ada pengumuman resmi karena masih menunggu persetujuan dari pihak kerajaan Mengingat kini Mancini bersama Arab Saudi sedang berjuang di round 3 dalam waktu dekat ini Tentu membuat pihak Saudi nggak mau gegabah mengambil keputusan Nah, jika SEFF akhirnya memecat Mancini Maka harus merogoh kocek bejibun untuk biaya kompensasi yang harus dibayarkan Dan menurut kabar yang beredar, kontrak pelatih asal Italia tersebut memiliki kompensasi pemecatan Mencapai 30 juta euro atau setara dengan 507 miliar rupiah Dan itu cukup fantastis bukan nilainya? Walaupun Arab terkenal negara kaya, tapi uang ya uang Pasti tetap sayang kalau hilang sebanyak itu Dan masalah sebenarnya, mereka juga harus mencari pelatih baru yang pas Demi target bisa melibas lawan-lawan selanjutnya termaksud Indonesia Jika saja Mancini benar-benar keluar, pasti banyak nama pelatih baru untuk tim Green Falcon Dan Arab Saudi sendiri nampaknya gak akan segan-segan untuk kembali menunjuk pelatih kelas dunia Untuk melanjutkan perjuangan di round 3 Makanya muncul nama Zinedine Zidane sebagai kandidat baru Di mana hal itu disebutkan media Italia? Calcio Mercato terkait pengganti Mancini Saat ini pelatih asal Perancis tersebut sedang tidak terikat kontrak dengan tim manapun Dan terakhir kali menukangi tim adalah saat bersama Real Madrid pada tahun 2019 hingga 2021 lalu Namun di sisi lain, Zidane juga diisukan bakal berlabuh ke Old Travert Sebagai pengganti Eric Ten Hag Yang kemungkinan akan berpisah dengan Manchester United di tengah musim 2024-2025 Sebab kinerjanya yang tidak konsisten menangani setan merah Sehingga membuat kecewa manajemen tim hingga fans Dan tentu saja ini bakal jadi perebutan pelatih yang seru antara MU dan Arab Saudi Kita berandai-andai aja ya Jika Zidane jadinya gabung Arab Maka Shintaeong bakalan adu taktik sama Zizou pada bulan depan ini cuy Mengingat pelatih tak tentu mau melatih setiap tim Jadi Arab Saudi juga pasti melakukan list daftar pelatih yang kemungkinan mereka hubungi Selain Zidane, pasti ada nama-nama lain yang kemungkinan masuk daftar pelatih baru Arab Saudi Dan mereka adalah Ramon Dias dan Hervey Reynard Dua nama yang tak asing bagi Green Falcons Sebab pernah terjun dalam sepak bola Arab Saudi Untuk Hervey Reynard, dia pernah menukangi Arab Saudi pada 2019 hingga 2023 lalu Ia merupakan sosok dibalik kemenangan dramatis Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022 Jadi jurutaktik asal Perancis tersebut juga bisa saja kembali dipanggil Dan kandidat lainnya adalah Ramon Dias Yang juga pernah melatih beberapa klub Arab Saudi Seperti Al-Hilal dan Al-Itihad Maka dari itu pelatih asal Argentina tersebut sudah mengetahui kultur sepak bola di sana Sehingga bisa saja langsung nyetel jika tiba-tiba masuk menggantikan Mancini secara mendadak Jadi itulah tadi berbagai keresahan Arab Saudi sekarang Yang mana mereka memang sedang dalam kondisi performa yang masih menurun Tapi ya kembali lagi Squad Garuda juga harus melakukan perjuangannya sendiri Bukan memanfaatkan keadaan lawan Takutnya nih malahan kayak pas lawan China Sedikit meremehkan eh malah tumbang Mancini diangkat menjadi pengasuh Arab Saudi pada 27 Agustus 2023 14 hari setelah mundur dari kursi pelatih Italia Pelatih berusia 59 tahun itu dikontrak hingga 2027 Dengan gaji 25 juta euro atau sekitar Rp 419 miliar per tahun Sejak menjadi pelatih tim berjuluk Grand Falcons Mancini langsung menimbulkan masalah Dia mendapat banyak kritik atas perilakunya saat pertandingan Arab Saudi melawan Korea Selatan Di babak 16 besar Biala Asia 2023 Ya sobat Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini Sampai durasi akhir Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali Timnas Kompak bikin video Kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama Terima kasih Terima kasih